Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan semua Oke di video kali ini Ada apa yang baru nih Yang barunya ada Ransel DSQ Warna baru Yaitu warna pinknya Seperti yang ada di belakang saya itu Nah mari kita lihat lebih jelas Namun sebelum lanjut nonton video kali ini Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Untuk yang pertama kemarin Untuk Ransel DSQ ini Cuma ada 4 warna Ini ada tambahan warna baru ini Warna pink Seperti ini Dan seperti ini Nah jadi saya akan bahas yang ini aja nih Ini Ada DSQ 8672 Ukurannya cukup besar ya Oke langsung kita aja Kita kupas tuntas Dari tas ini ya Oke untuk dimensi tas ini Mempunyai ukuran Tinggi nih Sekitar 33 cm Terus lebar ke samping ini Sekitar 25 cm Untuk lebar ke belakang Sekitar 10 cm Untuk bahan ini Dominan bahan parasut ya Nah untuk warnanya nih Warna pinknya nih Pinknya kalem banget ya Soft ya Lebih atau bilang lembut ya Terus tampilannya di depan Seperti ini nih Terlihat 3 kantong Untuk tas model ini Terus untuk lampang di SK nya Seperti ini Ini bahan kalep ya Dengan Stainless ya Timbul Ini tulisannya Ini bahan kalep juga Terus Untuk resleting ya Untuk resleting ini Menggunakan kepala resleting Aksesorisnya Seperti silet Dengan bahan resletingnya ini Stainless ya Dan giginya gede nih Mantap nih Terlihat banget nih Jelas Untuk samping kanan kiri ini Ada tempat kantong Bisa digunakan untuk tempat Air minum Atau untuk Payung-payung kecil Atau mungkin untuk Benda-benda lainnya Oh iya Tas ini Tas multifungsi ya Selain bisa ransel Bisa selempang Bisa jijing juga Untuk tali selempangnya ini Bahannya nylon Dengan tulisan di SK Dengan kombinasi pada Pengaitnya ini Bahan kalep Oh iya Untuk panjang tali ini Sekitar 60 cm Ini aksesorisnya Cukup tebal Besar Dan anti karat Untuk Jinjingannya ya Ini bahan kombinasi ya Bahan nylon Dilapisin Bahan sidetis Terus untuk ransel ke belakang nih Saya kombinasi Nilon setengah Variasi tambah-bahan sidetis Jadi terlihat manis ya Tuh Ini ada besi Pengatur panjang Hendeknya tali Terus ini ada ring Ring ini ring penghubung ya Antara Kantong di dalam Dengan luar Fungsinya apa Misalnya Anda lagi berkendara Bawah Handphone Terus ini Pake handspring ini Kabelnya ini bisa dimasukin Terus ini Jadi handphone-nya di dalam Handspring-nya terlihat di luar Terus untuk Bagian belakang ini Terdapat satu kantong tambahan ya Dengan Resleting di sebelah sampingnya Agak samping kanan Resleting berbentuk Vertikal Dengan bahan Kantong ya Kantong depan Kantong depan ini Agak Kecil Dengan Lapisan puring full hitam Jadi kelihatan hitamnya Terus untuk kantong keduanya ini Antara Parasut Dengan Lapisan puring Jadi setengah Parasut Setengah puring Jadi yang puringnya Berada bagian depannya aja Terus untuk ke kantong Utamanya ini Seperti ini Jadi dia ada tempat laptopnya ini Hitam polos ya Jadi puringnya Warnanya hitam polos Terus ini ada tambahan Resletingnya lagi Nah Untuk model ini Ini sebenarnya ada 5 warna Ada pink Merah Biru Grey Dan hitam Oke itu tadi Refusing cut untuk DSQ8672 Semoga video ini bermanfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton